Rastu, Nama Budaya, bagi adik-adik jenjang MK di seluruh Indonesia dan dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami, tim Pusdatin dan Dika Rumah Belajar dalam program Sapa DRB untuk pembelajaran jarak jauh, baik dengan adik-adik belajar di rumah dikarenakan COVID-19. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyajikan materi mengenai simulasi dan komunikasi digital yang akan disajikan oleh Ibu Duh Eka Yanti, beliau merupakan Dutur Rumah Belajar dari Provinsi Bali. Waktu kita dari pukul 9 sampai pukul 10.30, dan di akhir sesi nanti akan ada kuis. Kuis ini berhadiah, kalau minggu lalu kuis tidak ada hadiahnya, untuk mulai minggu ini kuis akan ada hadiahnya. Jadi, cara menjawabnya nanti adik-adik bisa melalui chat, nanti akan ditulis oleh Ibu Eka. Pada Ibu Eka, dipersilahkan untuk sedihan materinya. Baik, terima kasih Pak Yan yang sudah memperkenalkan saya sebagai presenter. Jadi, selamat pagi adik-adik sahabat rumah belajar dimanapun ada adik-adik berada. Pada pagi kali ini, seperti biasa, berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, hari ini, Senin 6 April 2020, saya akan membahas salah satu materi, yakni tentang mesin pencari. Nah, seperti apa cara kerja mesin pencari, kemudian apa saja jenis-jenis mesin pencari, silakan adik-adik perhatikan atau cermati sajian yang akan Kak Eka sampaikan nanti. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Yan, bahwa di akhir sesi, Kak Eka akan memberikan tiga pertanyaan. Yang masing-masing pertanyaan itu berhadiah pulsa sebesar Rp25.000. Jadi, total kalau adik-adik menjawab dengan tepat dan cepat, adik-adik bisa mendapatkan pulsa sebesar Rp75.000. yang nantinya akan ditransfer di awal bulan Mei. Nah, biar tidak lama, langsung saja kita akan masuk penjelasan tentang mesin pencari. Baik, adik-adik, mesin pencari atau sering pula disebut dengan set engine, ini sangat sering kita gunakan atau sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Guna mencari informasi di dunia maya. Nah, seperti apa sih penjelasan tentang mesin pencari tersebut atau apa definisi tentang mesin pencari tersebut? Nah, tadi Kak Eka juga sempat sampaikan bahwa nanti kita akan ada kuis Ki Hajar Sapa DRB. Jadi, Ki Hajar itu adalah kita harus belajar, merupakan kerjasama rumah belajar, suara edukasi dan tipe edukasi, yang nanti akan berhadiah total sebesar Rp75.000 di tiap sesinya. Nah, nanti di sesi 1, 2, dan 3, jadi untuk di soal Ki Hajar 1 itu rewardnya adalah Rp25.000, soal Ki Hajar 2 rewardnya adalah Rp25.000, untuk soal Ki Hajar 3 nanti rewardnya adalah pulsa sebesar Rp25.000. Jadi, kalau semuanya benar, adik-adik bisa dapat pulsa sebesar Rp75.000. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang mesin pencari. Nah, mesin pencari itu merupakan website atau laman yang berisikan video maupun gambar dan mengumpulkannya ke dalam internet. Itu yang disebut dengan mesin pencari. Kemudian, hasil dari mesin pencari ini nantinya akan berupa halaman pencarian, yang biasanya disebut dengan Search Engine Result Pig, atau SERP. Biasanya disingkat dengan SERP, atau Search Engine Result Pig. Nah, halaman dari hasil inilah yang akan ditampilkan kepada pencari. Jadi, kepada kita yang mengetikkan suatu pencarian, itu akan nantinya ditampilkan laman-laman, atau website-website yang sesuai dengan, atau yang relevan dengan yang kita butuhkan. Nah, berikutnya apa sih fungsi dari mesin pencari ini? Fungsi dari mesin pencari itu adalah mengindex alamat dan konten situs web yang berada di jaringan internet. Itu fungsi yang pertama, jadi dia mengindexkan semua alamat, atau website-website, dan konten-konten situs web yang berada di jaringan internet. Kemudian, fungsi yang kedua adalah menyediakan informasi berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi, ketika kita mengetikkan suatu kata kunci atau keyword, ketika kita masuk ke dalam mesin pencari, itu akan ada informasi-informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, kemudian mesin pencari ini bisa juga sebagai media pemasaran. Nah, bagi adik-adik atau sahabat rumah belajar di rumah yang suka bermain dengan blog, kemudian blognya itu untuk transaksi jual-beli, untuk memasarkan sebuah produk, ini bisa, mesin pencari ini bisa sebagai media pemasaran. Semakin tinggi rating blog kalian, mungkin semakin cepat mesin pencari akan menemukan atau mengarahkan pencari ke blog adik-adik sendiri, sehingga produk atau transaksi yang adik-adik lakukan itu bisa berlangsung dengan cepat. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih cara kerja mesin pencari? Cara kerja mesin pencari itu ada tiga. Pada intinya, yang pertama adalah crawling, kemudian yang kedua adalah indexing, dan yang ketiga adalah ranking. Jadi, silakan diingat kembali, ada tiga cara kerja mesin pencari, yang pertama itu crawling, kedua indexing, dan yang ketiga adalah ranking. Nah, penjelasan dari masing-masing cara kerja ini, kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu adalah crawling. Nah, pada proses crawling, atau penelusuran ini, jadi crawling atau penelusuran, itu yang pertama dilakukan adalah menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web. Atau sering dikenal, atau diketikan dengan W, 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 triple W. Jadi, pada proses crawling ini, mesin pencari itu akan menjelajahi triliunan halaman dan dokumen yang ada pada World Wide Web. Kemudian, setelah proses itu, mesin pencari akan memulai penelusuran data-data dari web yang paling terpercaya dan berkualitas tinggi. Jadi, nanti mesin pencari ini akan memulai penelusurannya, itu akan menampilkan atau memunculkan website yang paling terpercaya dan yang paling berkualitas tinggi. Kemudian, berikutnya, menelusuri semua link dalam satu website ke peg lain atau website lain dan datanya dimasukkan ke dalam indeks. Biasanya, ketika kita menemukan salah satu link website, itu nanti akan ada tautan-tautan berikutnya atau akan ada link-link berikutnya yang terkait dengan website atau pencarian yang kita butuhkan. Proses berikutnya atau cara kerja berikutnya setelah crawling adalah indexing atau pengindekan. Nah, daftar raksasa semua halaman website dan konten yang ditemukan oleh mesin pencari itu berlangsung pada proses indexing. Jadi, di proses indexing, semua website itu akan diurutkan. Akan diberikan daftarnya bersama mesin pencari. Yang mana nih ratingnya paling tinggi? Itu akan diurutkan di sana. Kemudian, indexing ini sebagai sumber informasi yang ditampilkan pada halaman penelusuran. Jadi, proses indexing di sini, pengindekan di sini, memberikan kita informasi mana saja website yang relevan dengan apa yang kita cari atau dengan keyword yang kita masukkan atau kata kunci yang kita masukkan di sana. Nah, berikutnya. Nah, ada proses yang ketiga yaitu ranking atau pemberian peringkat. Jadi, untuk masalah pemberian peringkat halaman, ini sifatnya adalah rahasia atau punya cara kerja sendiri atau yang sering disebut dengan algoritma. Kita nggak pernah tahu mesin pencari itu meranking website atau blog kita itu dengan cara apa. Karena mereka masing-masing punya cara kerja sendiri untuk memberikan peringkat terhadap halaman yang kita buat atau website yang kita buat. Kemudian, pada proses peringkatan ini, cara kerja peringkatan ini adalah nanti akan menghubungkan pencari dengan apa yang dicari sesuai dengan konten yang dibutuhkan. Kemudian, memberi nilai kepada masing-masing data untuk menentukan yang mana yang paling relevan dan dianggap terpercaya dan sesuai dengan apa yang dicari. Jadi, di proses peringkatan itu biasanya adik-adik akan lihat ada PIG 1, PIG 2, PIG 3. Biasanya sih yang di PIG 1 itu yang mempunyai peringkat atau relevansi yang lebih tinggi dengan konten atau dengan keyword yang kita cari biasanya. Biasanya jarang nih, saya sendiri juga jarang. Kalau sudah di PIG 1 nggak ada, biasanya saya pindah dengan keyword yang lain. Karena mungkin di PIG 2 itu dari mesin pencari kita sendiri sudah memberikan peringkat di bawah dari yang di PIG 1. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa website kita terindek dengan baik dan tetap tinggi dalam peringkat dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa teknik optimalisasi mesin pencari atau sering dikenal dengan CEO yang sudah terbukti. Nah, di sini tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk pemberian peringkat atau ranking dari website kita itu sifatnya adalah rahasia. Masing-masing mesin pencari itu punya algoritma sendiri atau cara kerja sendiri bagaimana meranking sebuah website. Nah, tapi jangan khawatir buat adik-adik yang suka bermain blog itu untuk memastikan bahwa website kita atau laman kita itu nantinya akan terindek dengan baik dan mempunyai ranking yang tinggi. ada beberapa teknik optimalisasi mesin pencari yang bisa kita ikuti dan sudah terbukti. Apa saja sih teknik-teknik tersebut agar website atau laman kita mempunyai peringkat atau ranking yang tinggi di mesin pencari. kita akan bahas sebentar lagi. Nah, Set Engine Optimization atau SEO itu dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan ranking website kita di halaman mesin pencari. Jadi, ini sebuah aktivitas. Nah, aktivitas ini terbagi menjadi dua yaitu teknik CEO On-Pig dan teknik CEO Off-Pig. Jadi, ada On-Pig, ada Off-Pig. Silakan dicermati sekali lagi. Jadi, Set Engine Optimization ini atau CEO ini diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan ranking website atau laman yang kita buat sehingga mendapat peringkat atau posisi teratas di halaman mesin pencari. Maksudnya adalah ketika kita mengetikkan sebuah keyword sesuai dengan apa konten yang kita buat nanti yang dimunculkan oleh mesin pencari halaman atau website kita bisa muncul di peak pertama minimal peak pertama. Jadi, biasanya itu adalah peringkat atau ranking yang diberikan oleh mesin pencari karena dianggap paling relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan atau konten yang sedang dicari. Nah, SEO ini atau CEO ini punya dua teknik yang pertama CEO On-Pig kemudian ada teknik CEO Off-Pig. Penjelasan tentang CEO On-Pig dan teknik CEO Off-Pig seperti berikut. Nah, teknik CEO On-Pig jadi merupakan teknik optimalisasi yang dilakukan pada website dengan tujuan agar mesin pencari mengetahui jika website kita sudah sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna dengan kualitas yang baik. Jadi, di On-Pig ini tujuannya adalah kita membuat alamat website atau kalimat-kalimat pada website kita itu agar mesin pencari kita itu mengetahui bahwa website kita ini sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna dengan kualitas yang baik. Biasanya mesin pencari itu akan cenderung menyesuaikan kata kunci atau keunikan-keunikan kata kunci yang ada di website kita sendiri. Nah, contohnya misalkan nih ketika kita membuat halaman website COVID-19 Nah, COVID-19 ini kan pastinya banyak sekali yang sudah menggunakan keyword COVID-19 sebagai pencariannya. Namun, ada berapa orang juga yang sudah membahas tentang COVID-19. Nah, untuk meningkatkan rating tersebut adik-adik bisa membuat judul atau keyword yang unik pada pekalian atau buat tagar-tagar atau judul-judul yang unik pada pekalian. Jadi, misalkan mencegah COVID-19 kan lebih lebih spesifik dibandingkan dengan COVID-19 saja. Atau cara ampuh membunuh virus COVID-19 misalkan. Jadi, lebih unik sehingga sehingga ketika nanti ada yang mengetikkan cara ampuh mengatasi COVID-19 yang ditampilkan oleh search engine itu kemungkinan besar adalah website adik-adik sendiri. Kemudian untuk teknik CEO OPIG ya teknik CEO OPIG ini adalah teknik optimalisasi yang dilakukan dari luar yaitu dengan mencari backlink serta mempromosikan website kita. Nah ini sering sekali atau mudah sekali dilakukan oleh para blogger biasanya untuk teknik optimalisasi ini itu dilakukan karena kan website itu kita harus masuk ke search engine untuk mempromosikan atau mengajak orang-orang atau pemirsa untuk masuk ke blog kalian atau website kalian itu kalian tidak hanya mesti promosi lewat website tersebut tapi bisa juga lewat sosial media kalian masing-masing misalkan kunjungi ya halaman ini atau kunjungi ya website ini jadi silahkan diketikkan di sosial media adik-adik sekalian untuk bisa masuk ke laman kalian atau website kalian semakin sering orang masuk ke website kalian mesin pencari akan menganggap bahwa halaman atau website kalian itu adalah relevan atau mempunyai kualitas yang baik karena banyak pengunjungnya kemudian backlink ini maksudnya adalah nanti adik-adik bisa misalkan adik-adik membuat gambar sendiri nah kemudian ada orang lain yang menggunakan gambar adik-adik misalkan untuk di websitenya atau untuk di sosial medianya biasanya orang yang menggunakan gambar buatan adik itu biasanya nanti akan mencantumkan sumbernya sumbernya dari mana misalkan dari website adik-adik misalkan dari www.ekayanti.com misalkan seperti itu sumber www.ekayanti.com misalkan dicantumkan seperti itu oleh orang yang menggunakan gambar tersebut sehingga nanti ketika diklik sumber tersebut nanti akan langsung diarahkan ke website adik-adik sendiri jadi ini yang disebut dengan teknik CEO OPIG jadi tidak di halaman website kalian tapi dari luar promosi mengenai website kalian adik kalian tersebut kita akan lanjutkan nah tadi ke Eka sempat membahas tentang backlink apa sih backlink itu jadi backlink adalah link apapun yang diterima oleh sebuah node web atau halaman web bisa berupa directory situs web atau domain tingkat atas dari node web lain jadi semua link jadi seperti tadi yang sempat K.Eka sampaikan bahwa ketika ada orang menggunakan website adik-adik sebagai sumbernya biasanya orang tersebut akan menuliskan bahwa ini sumbernya dari website adik-adik sehingga akan dituliskan alamat website adik-adik tersebut ketika diklik halaman tersebut nanti akan langsung diarahkan ke halaman adik-adik nah intinya secara sederhana backlink itu adalah tautan yang mengarahkan ke situs adik-adik sendiri baik aktif maupun tidak aktif maksudnya baik aktif ataupun tidak aktif ini apa sih jadi backlink backlink tersebut dibagi menjadi dua bagian ada yang disebut dengan backlink do follow ada backlink no follow ya backlink do follow di sini dapat diartikan sebagai backlink yang dapat diklik secara langsung jadi ketika biasanya di teman-teman atau orang-orang yang menggunakan halaman website adik-adik sebagai sumbernya biasanya akan menuliskan alamat tersebut nah ada yang do follow ada yang ketika diklik di hyperlinkkan dengan website adik-adik sendiri ada juga yang hanya diketik biasa jadi ketika diklik alamat tersebut tidak langsung diarahkan ke website adik-adik jadi itu yang disebut dengan backlink do follow dan backlink no follow jadi ada ada dua ya ada dua jenis backlink tersebut nanti adik-adik bisa bisa lihat ketika mencari alaman atau website di mesin pencari adik-adik bisa membuktikannya atau bisa mengetahui oh ini namanya do follow ini namanya no follow kalau do follow ketika adik klik website tautan tersebut nanti akan langsung diarahkan kepada website yang dimaksud tapi ketika misalkan adik klik tidak diarahkan kemana-mana itu berarti namanya backlink no follow kita akan lanjut nah apa saja sih jenis-jenis mesin pencari ini banyak sekali jenis-jenis mesin pencari tapi kita akan bahas beberapa saja jadi mungkin ada yang sudah pernah mengenal tentang yahoo google bing yandek aks.com baidu dakdakgo itu nanti akan kita bahas bersama apa sih jenis-jenis mesin pencari ini apa itu yahoo apa itu google dan sebagainya jadi ada banyak sekali mungkin di luaran masih ada puluhan bahkan ratusan mesin pencari yang lain tapi saya akan mengambil beberapa saja untuk kita jelaskan untuk explore lebih lanjut tentang jenis-jenis mesin pencari nanti ada-ada yang bisa langsung saja masuk ke mesin pencari masing-masing atau website masing-masing untuk menemukan ada apa saja sih jenis mesin pencari selain yang sudah saya jelaskan sekarang ini nah yang pertama kita akan bahas tentang google siapa nih yang tidak kenal dengan google ada nah biasanya semua hp android semua hp android itu biasanya bawaannya adalah mesin pencari atau search engine nya itu google saat ini google adalah mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia google ini memproses jutaan pencarian setiap harinya search engine google sendiri tersedia dalam 123 bahasa itulah mengapa sebabnya google itu dianggap sebagai mesin pencari yang paling banyak digunakan di dunia karena dia dia menyediakan search engine dalam 123 bahasa google google sendiri mengumpulkan jutaan informasi dari penggunanya dan menggunakannya untuk menambah fitur untuk mesin pencarinya biasanya google kata kunci yang misalkan belum ada di pencarian google itu akan disimpan secara otomatis oleh google untuk menambah fitur pada mesin pencariannya jadi akan diberikan keyword-keyword barunya jadi apa sih keyword yang paling sering digunakan apa sih keyword yang paling sering atau paling banyak dicari nanti akan disimpan oleh google untuk menambah fitur pada mesin pencarinya oh ini pernah dicari dan kemudian dia diarahkan kemana linknya kemana akan disimpan kemudian google ini merupakan mesin pencari yang paling banyak digunakan jadi google google sendiri itu mengontrol 90% pasar mesin pencarian nah inilah yang menyebabkan google itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain sebagai mesin pencari ya oke berikutnya kita akan bahas mesin pencari yang lain nah adik-adik pernah dengar bing ada yang sudah menggunakan bing biasanya laptop atau komputer adik-adik yang OS-nya itu microsoft itu biasanya bawaannya atau search engine-nya adalah bing atau zaman dulu dikenal dengan internet explorer ya kalau pernah dengar jadi bing adalah search engine bawaan dari microsoft sebelum ada bing microsoft memiliki MSN search ya kemudian windows search atau live search atau internet explorer itu juga bawaan dari microsoft sekarang itu namanya bing bing adalah search engine terbesar kedua di Amerika Serikat kemudian bing ini memegang 20% dari keseluruhan volume pencarian di belakang google yang sudah memegang 64% tadi kemudian ada yahoo yang 12% dari keseluruhan volume pencarian di internet jadi peringkat pertama itu biasanya masyarakat di dunia maya itu menggunakan google kemudian yang kedua menggunakan bing ketiga masih ada yang menggunakan yahoo dalam sebagai mesin pencariannya di internet berikutnya berikutnya itu ada yahoo sebelum ada google yang paling terkenal saya masih kenal jaman-jaman penggunaan yahoo sebelum google menguasai menguasai pasar mesin pencarian yahoo adalah salah satu mesin pencari terbesar di dunia sejak tahun 2011 mesin pencari yahoo sudah dijalankan oleh bing jadi biasanya kalau kalian install ofisnya os maksudnya os dari microsoft biasanya ketika kalian klik bing itu ada mesin pencari dari yahoo pilihannya juga bisa diberikan mesin pencari yahoo karena sejak tahun 2011 mesin pencari yahoo sudah dijalankan oleh bing nah untuk saat ini yahoo adalah mesin pencari terbesar ketiga di di Amerika Serikat setelah google dan ping yahoo oke kita lanjut berikutnya ada ax.com nah sebelum dikenal dengan nama sekarang ax.com itu dikenal dengan nama ax.givers atau ax.gives jadi sebelum dikenal dengan nama sekarang ax.com ax.com ini dikenal dengan nama ax.gives ax.com sebenarnya memiliki format yang berbeda dengan search engine lainnya jadi mesin pencari yang satu ini memiliki format tanya jawab di mana pertanyaannya nanti akan dijawab oleh user lain yahoo jadi banyak sekali model-model yang seperti ini sekarang jadi mesin pencari ini ketika kalian mengetikkan sebuah pertanyaan nanti akan dijawab oleh user lainnya jadi tidak tidak langsung mesin pencarinya yang jawab tapi nanti akan dijawab oleh user lainnya yang kompeten selain tanya jawab ada juga format polling di ax.com ini oke berikutnya berikutnya ada dak-dak-go ada yang pernah dengar istilah dak-dak-go atau nanti deh ya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini coba deh kalian gunakan mesin pencari dak-dak-go dak-dak-go ini adalah private search engine yang paling populer nah biasanya kalau kalian mencari atau menggunakan mesin pencari lain itu akan terganggu oleh iklan kemudian akan diminta beberapa data gitu ya nah di dak-dak-go ini dak-dak-go itu adalah private search engine yang paling populer nah private search engine sendiri adalah mesin pencari yang tidak melacak penggunanya dan menampilkan halaman hasil pencariannya dengan perlindungan tambahan jadi aman ya jadi tidak melacak penggunanya kemudian akan menampilkan hasil pencarian kalian dengan perlindungan tambahan jadi user bisa menggunakan dak-dak-go tanpa melihat advertisement atau iklan kalau yang kemarin suka jengkel suka males banget karena ketika mencari sesuatu yang muncul malah banyakan iklan itu kalian bisa menggunakan dak-dak-go sebagai mesin pencari atau private search engine kalian ya mesin pencari pribadi kalian kita pakai dak-dak-go silahkan dicoba aja adik-adik nanti seperti apa apa kelebihan dan kelemahannya mungkin nanti adik-adik bisa temukan sendiri atau nanti bisa kita sharing bersama di sini apa sih kelebihan dan kelemahannya ketika adik-adik sudah menggunakan oke jenis mesin pencari yang lain ada yang disebut dengan yandek atau sering dikenal dengan yandek.drew jadi yandek.drew ini adalah salah satu dari 30 situs web paling populer di internet nah selain itu yandek.drew juga menempati posisi peringkat 4 dalam website berbahasa Rusia jadi yandek.drew ini biasanya populer digunakan di Rusia nah yandek itu menampilkan diri sebagai perusahaan teknologi yang membangun produk dan layanan cerdas yang didukung oleh pembelajaran mesin jadi yandek.drew ini merupakan yandek sendiri merupakan sebuah perusahaan teknologi yang di dalamnya juga menyediakan mesin pencari yang disebut dengan yandek.drew ya nah menurut Wikipedia yandek mengoperasikan mesin pencari terbesar di Rusia dengan sekitar 65% pangsa pasar di negara tersebut jadi karena yandek.drew itu adalah search engine atau mesin pencari yang berbahasa Rusia jadi masyarakat Rusia itu lebih cenderung menggunakan yandek.drew sebagai mesin pencari sehingga dia bisa menguasai pangsa pasar di negara itu sebesar 65% dalam hal search engine-nya ya oke berikutnya nah ada yang berikutnya ada Baidu nah Baidu sendiri ini merupakan mesin pencari yang paling terkemuka di China namun mesin pencari ini hanya digunakan di China penggunaan Baidu saat ini sangat banyak hal ini karena populasi China yang besar jadi masyarakat China itu kan populasinya lumayan besar sehingga karena Baidu ini menggunakan bahasa China otomatis masyarakat China tersebut akan menggunakan mesin pencari yang berbahasa sesuai dengan negaranya jadi dia akan menggunakan Baidu Baidu juga merupakan salah satu mesin pencari paling populer dengan market share dalam negeri sekitar 74% dibandingkan dengan Google yang hanya 1,7% per Juli tahun 2018 jadi dia paling populer di market share nya itu sekitar 74% di China itu dibandingkan dengan Google yang hanya digunakan sebesar 1,7% biasanya para pengguna Baidu ini adalah para pebisnis jadi Baidu sendiri merupakan software yang wajib digunakan ketika ingin berbisnis ke pasar online di China jadi kalau adik-adik atau sahabat rumah belajar di mana pun berada ingin menembus pasar online di China adik-adik wajib membuat website yang berbahasa China kemudian memasukkannya sebagai salah satu halaman website di search engine Baidu yang di sana yang paling banyak digunakan oleh masyarakat China adalah Baidu ini untuk mendapatkan peringkat tinggi di Baidu konten merek yang digunakan itu harus berbahasa China dan kemudian harus pakai domain .cn ini adalah hotset di China dan menggunakan tagat judul jadi untuk bisa menembus paksa pasar di sana kalian harus menggunakan domainnya China sendiri yaitu nanti di akhirnya pakai .cn ini merupakan hotset yang ada di China berikutnya berikutnya ada Naver Naver sendiri memang hanya punya persentase kecil dari segi paksa pasar global namun Naver ini punya basis besar di pasar dalam negeri Korea Selatan jadi di Korea Selatan masyarakat Korea Selatan itu biasanya menggunakan mesin pencari yang disebut dengan Naver berkat algoritmatnya yang menggunakan bahasa Korea Naver memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Google jadi bahasa China bahasa Jepang bahasa Korea itu kan punya spesifikasi sendiri dalam hal masalah penulisannya kemudian masalah bahasanya sehingga karena Naver ini menggunakan bahasa Korea masyarakat di Korea Selatan ini akan merasa lebih nyaman atau lebih enak menggunakan Naver dibandingkan dengan Google nah hal tersebut juga dikarenakan sintak Korea sangat berbeda dengan bahasa Inggris sekali ya jadi sintak bahasa Korea dengan bahasa Inggris itu sangat jauh berbeda walaupun Google menyediakan dalam bahasa Korea namun biasanya hasil pencarian yang dimasukkan dengan hasil keyword atau kata kunci yang dimasukkan masyarakat Korea itu biasanya tidak mutlak tidak sering sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan yang dimunculkan oleh Google karena sintak bahasa Korea sendiri itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris mungkin terjemahannya akan jadi berbeda tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan sehingga harapan mereka menggunakan musim pencari Google itu tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Korea Selatan sehingga mereka akan lebih cenderung memilih menggunakan Aver yang memang sudah menggunakan bahasa Korea dan sesuai dengan sintak bahasa yang mereka gunakan setiap mesin pencari memiliki algoritma yang berbeda antara satu dengan yang lainnya jadi algoritma itu maksudnya cara kerja yang berbeda antara satu mesin pencari dengan mesin pencari yang lainnya saat ini Google merupakan mesin penelusur paling diminati selain kecepatan penelusuran juga hasil yang ditelusur dinilai hampir memenuhi yang diinginkan pengguna seperti tadi yang sudah sempat Kak Eka sampaikan bahwa Google itu memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi sekarang sebagai search engine sebagai mesin pencari karena selain memang dia memiliki hampir semua apa yang dibutuhkan oleh pengguna Google juga sudah menggunakan 123 bahasa untuk search engine jadi bisa digunakan di 123 negara bahkan suatu sintak jadi sintak yang dimaksud di sini adalah kata atau simbol khusus yang terdapat dalam bahasa pemerograman jadi sintak yang disertakan dalam suatu kata kunci akan memungkinkan pengguna Google mencari bagian-bagian tertentu dari halaman web atau jenis informasi yang lebih spesifik jadi nanti bagaimana kita bisa menemukan situs web yang kita butuhkan bagaimana agar mempercepat pencarian kita di mesin pencari ini berarti kita harus memasukkan beberapa sintak atau bahasa pemerograman khusus agar mesin pencari atau search engine kita itu menemukan atau memberikan gambaran website mana yang paling relevan dengan apa yang sedang kita cari dengan sintak khusus ini akan mempersepit hasil pencarian sehingga mudah untuk pemilihan halaman yang dianggap tepat jadi kalau misalkan kalian mengetikkan kata yang terlalu umum itu akan ada banyak sekali konten-konten atau website-website yang diarahkan sesuai dengan keyword yang adik-adik masukkan tapi kalau kita menggunakan sintak khusus itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti akan diarahkan atau dipersempit kembali oleh mesin pencari sesuai dengan sintak yang kalian ketika mencari atau menggunakan set engine tersebut nah sintak-sintak tersebut akan kak Eka jelaskan dan bagaimana fungsinya dan contoh penggunaannya akan kak Eka jelaskan di slide berikutnya berbagai sintak khusus pada Google ada berbagai sintak khusus yang bisa kalian gunakan ketika ingin menggunakan set engine Google atau mesin pencari Google yang pertama adalah N apabila menggunakan dua kata pada kotak kata kunci maka secara baku Google akan menambahkan perintah N diantara kedua kata tersebut sintak N yang berarti dan ini bertujuan sebagai pengait kata sebelumnya contohnya nih simulasi N digital padahal kalian mengetiknya simulasi digital tapi di mesin pencari mesin pencari Google dia akan menyertakan simulasi N digital coba deh adik-adik coba nanti ketikkan simulasi digital apa yang muncul di bar atas mesin pencari kalian itu nanti akan langsung di format bentuk simulasi N digital Google akan melakukan pencarian web baik judul web URL maupun teks deskripsi pada halaman dengan kata simulasi dan digital jadi dia akan mencari semua website semua URL ataupun teks deskripsi yang di dalamnya itu memuat kata simulasi dan kata digital jadi tidak hanya simulasi digital satu rangkaian tapi semua kata yang memuat semua website yang memuat kata simulasi dan semua website yang memuat kata digital itu akan ditampilkan oleh Google misalkan kalian maksudnya mencari tentang mata pelajaran simulasi digital tapi mungkin saja nanti akan muncul definisi digital atau definisi simulasi bahkan mungkin nanti akan dikaitkan dengan link-link misalkan simulasi bencana akan dikaitkan ke sana pada intinya nanti secara otomatis dengan menambahkan sintag ini Google akan mencarikan judul website atau URL maupun teks pada halaman website yang memuat kata simulasi dan kata digital sintag khusus berikutnya itu ada sintag or ditulis dengan huruf besar jika mengetikkan kata simulasi digital maka Google akan melakukan pencarian judul URL maupun deskripsi yang setidaknya berisi salah satu dari kata simulasi atau digital jadi contohnya simulasi or digital Google akan mencarikan semua website atau URL yang ada kata simulasinya atau ada kata digitalnya jadi tidak seperti tadi yang ada kata simulasi dan ada kata digital tapi semuanya yang ada kata simulasi maupun ada kata digitalnya itu akan ditampilkan oleh Google pada hasil pencarian adik-adik sendiri berikutnya ada sintak khusus pada Google yakni simbol tambah apabila ingin mencari informasi bagaimana meluruskan plat besi dengan kata kunci ho seringan iron plate maka Google akan mengabaikan kata ho tersebut sehingga pencarian web akan menitik berakan pada seringan iron plate agar hasil yang didapat hanya tentang bagaimana cara meluruskan plat atau meluruskan plat besi maka digunakan simbol tambah dengan kata ho tanpa disertai spasi contohnya adalah seperti ini seringan iron plate plus ho biasanya kalau kita mengetikkan bagaimana cara meluruskan plat besi kata bagaimana ini akan dihilangkan oleh Google tapi nanti di mesin pencari hanya akan mencari cara meluruskan plat besi tapi dengan kita menambahkan simbol tambah kemudian diisi dengan kata ho atau cara meluruskan plat besi tambah bagaimana nanti Google akan mencarikan judul-judul website atau halaman-halaman website yang menjelaskan tentang bagaimana cara meluruskan plat besi jadi bukan hanya cara meluruskan plat besi bukan begitu tapi termasuk bagaimana cara meluruskan plat besi jadi harus ditambahkan simbol tambah dengan menyertakan misalkan bagaimana bagaimana cara meluruskan plat besi kalau seperti kita ketikkan nanti yang dicari oleh Google hanya cara meluruskan plat besi tapi kata bagaimananya akan dihilangkan oleh Google untuk mengembalikannya silahkan adik-adik tambahkan simbol tambah kemudian ketikkan bagaimana akan muncul keseluruhan sesuai dengan apa yang adik-adik butuhkan bagaimana cara meluruskan plat besi berikutnya ada simbol asterik atau bintang penggunaan simbol ini harus diletakkan diantara dua kata contohnya menjadi bintang juara hasil pencarian itu bisa berupa menjadi seorang juara atau menjadi pemenang juara akan diberikan hasil yang lebih beragam jadi menjadi juara menjadi pemenang juara ini yang terkait jadi diletakkan diantara dua kata simbol asterik atau bintang ini simbol berikutnya yakni ada simbol quote simbol quote ini digunakan untuk mencari beberapa kata secara lengkap yang berada di dalam simbol jadi ini kalau misalkan kalian selain tadi menambahkan kata plus atau kata tambah simbol tambah kalian juga bisa menambahkan simbol quote petik dua ini di awal dan di akhir kalimat pencarian kalian misalkan tadi kita mau ngetik bagaimana cara meluruskan plat besi jadi kalian ketikkan saja tanda petik di depannya bagaimana cara mencari plat besi kemudian diakhiri tanda petik di akhirnya juga nanti yang dicari oleh mesin google itu adalah keseluruhan dari kalimat tersebut keseluruhan dari keyword yang kalian ketikkan tersebut jadi tidak lagi dibisah-pisahkan gitu ya oke berikutnya ada intitle jadi disertai simbol kolon atau titik dua tanpa spasi jadi ketikkan intitle titik dua tanpa spasi contohnya intitle software engineering misalkan digunakan untuk mencari web yang judul pada halamannya terdapat kata software kemudian pada deskripsinya memiliki kata engineering ini dia jadi di judulnya ada kata software kemudian di deskripsi halamannya atau di penjelasannya ada kata engineering bisa menggunakan simbol intitle titik dua penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata kunci jadi simbol kolon itu simbol titik dua titik dua tanpa spasi jadi intitle titik dua sehingga nanti sesuai dengan apa yang kalian butuhkan mesin pencarinya bekerja kemudian ada all intitle jadi ada tadi intitle sekarang all intitle contohnya all intitle software engineering penggunaan Sinta ini akan melacak semua web yang judulnya memuat kata software engineering penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon tanpa spasi disambung dengan kata ini jadi kalau tadi judulnya software deskripsinya engineering kalau yang ini semua yang judulnya software engineering itu akan dibukakan oleh set engine google semua web yang judulnya software engineering berikutnya ada in url disertai dengan kolon atau titik dua tanpa spasi jadi in url titik dua contohnya in url google hacking misalkan penggunaan kata ini akan menghasilkan pencarian di mana url web berisi kata google dan di deskripsinya atau di penjelasan webnya terdapat kata hacking jadi sekali lagi dalam penggunaan url ini harus disertai dengan titik dua tanpa spasi langsung diketikkan sehingga nanti akan dapat halaman url yang berisi kata google kemudian di deskripsinya itu menjelaskan tentang hacking berikutnya ada all in url jadi all in url kembali lagi disertai dengan titik dua tanpa spasi misalkan all in url google hacking disini google search akan melakukan pencarian halaman-halaman web yang pada url memiliki kata google hacking tidak seperti tadi ada kata google tapi deskripsinya ada hacking tapi disini bedanya adalah semua url yang memiliki kata google hacking sekalian itu akan dicarikan oleh mesin pencari google sintak berikutnya ada site site disertai dengan titik dua contohnya batik site titik dua id maksudnya apa hasil dari pencarian adalah menampilkan semua situs web yang hanya berasal dari indonesia id itu indonesia yang terkait dengan batik baik pada judul web maupun deskripsi yang ada pada halaman peletakan site bisa di belakang dari kata kunci namun tetap menggunakan simbol kolon tanpa spasi seperti ini contohnya batik site titik dua id berarti nanti akan mencari situs situs atau website yang ber bahasa indonesia bagi adik-adik yang alergi suka gatal-gatal ketika membaca bahasa inggris bisa menggunakan simbol ini untuk memerintahkan mesin pencari hanya mencari website atau laman-laman yang berbahasa indonesia berikutnya berikutnya file file type disertai simbol titik dua apabila kita ingin mencari suatu dokumen dengan format dokumen pdf atau jpeg gunakan sintak ini penggunaan kata ini harus disertai simbol kolon atau titik dua tanpa spasi disambung dengan kata kunci misalkan kalian ingin mencari penjelasan atau materi tentang kota kabupaten di Indonesia jenis file yang kalian cari itu berupa apa misalkan kita ingin cari yang format pdf berarti nanti kalian ketikkan kota kabupaten Indonesia file tipenya titik dua pdf semua file file yang berformat pdf terkait dengan kota kabupaten di Indonesia akan ditampilkan oleh mesin pencari google tersebut jadi sesuai dengan apa yang kalian butuhkan berikutnya kalau ada adik-adik yang baru belajar menggunakan mesin pencari biasanya kebingungan saya sudah menemukan materi yang saya butuhkan atau saya sudah menemukan materi yang saya butuhkan bagaimana cara saya menyimpan hasil pencarian dari website tersebut ketika berada pada halaman yang tepat dan ingin menyimpannya adik-adik bisa ikuti langkah berikut ini yang pertama kalian bisa tekan tombol gtl plus s pada papan ketik atau dengan mengklik kanan kemudian pilih simpan simpan sebagai atau cps kalau dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia itu simpan sebagai kemudian kalau dalam bahasa Inggris biasanya tertulis ketika kalian klik kanan ada simpan sebagai akan muncul kotak dialog cps untuk menyimpan berkas kemudian nanti adik akan diarahkan ke dokumen adik-adik di komputer dan adik-adik tinggal ketikkan nama file pada kotak file name misalnya diisikan simulasi dan komunikasi digital gitu misalkan nama filenya kemudian jenis file yang akan disimpan pada kotak cps tipe misalnya pilih adik-adik bisa menyimpan jenis file yang mau disimpan misalkan laman web atau lengkap misalkan web page atau komplit untuk menyimpan bisa menyimpannya dalam laman web lengkap atau web page komplit untuk menyimpan semua sumber daya yang ada pada halaman tersebut semuanya disimpan yang ada di mesin pencari tersebut atau nanti misalkan adik bisa simpan saja kalau mau bisa ketikkan control all misalkan ctrl plus a kemudian nanti taruh di word misalkan dengan ctrl plus v misalkan jadi silahkan bisa di blok atau juga bisa juga nge-blok semua semua deskripsinya semua yang ada di halaman web tersebut kemudian nanti disimpan di dokumen adik-adik misalkan di word misalkan disimpan di sana kemudian nanti akan adik-adik bisa ngerubah nama pencariannya apa kemudian disimpan di bisa di atas nah berikutnya bagaimana nih kalau saya ingin menyimpan pencarian yang berupa gambar kalau tadi kan misalkan berupa deskripsi yang dibutuhkan misalkan ada makalah dan sebagainya kalau berupa gambar bagaimana caranya kalau berupa gambar klik kanan mouse pada gambar tersebut dan pilih simpan sebagai atau shape image atau simpan gambar sebagai gitu ya untuk menyimpan gambar pada drive komputer masih-masih mau disimpan kemudian bisa juga kalian pilih salin gambar atau copy gambar kemudian langsung disalin atau di copy di halaman yang adik-adik inginkan tanpa menyimpannya terlebih dahulu misalkan oh saya rasa ini saya butuhkan hanya untuk pembuatan makalah ini saja gitu yaudah gak usah disimpan gambarnya tapi cukup di copy saja langsung ditempelkan di makalah atau di artikel yang ingin adik-adik buat kalau memang mau digunakan berikutnya nanti saya biar gak buka website lagi ya silahkan adik-adik simpan saja gambar tersebut ya nah berikutnya nah berikutnya saya tampilkan kontak person saya bagi adik-adik nantinya yang ingin bertanya tentang mesin pencari ada nomor WA saya kemudian ada alamat facebook saya kemudian ada juga alamat email saya jadi demikian sajian pembelajaran tentang mesin pencari yang sudah saya sampaikan kurang lebih 55 menit kebelakang tadi saya sampaikan ada jenis-jenis mesin pencari kemudian bagaimana cara kerja mesin pencari kemudian bagaimana mengoptimalisasi mesin pencari saya sudah jelaskan tadi sekali lagi nanti akan ada sesi tanya-jawab sesi tanya-jawab untuk adik-adik di kolom chat yang mungkin nanti akan dibuka atau dibacakan oleh Pak Ian Setiawan untuk Pak Ian untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Ian terlebih dahulu baik terima kasih Bu Eka Yanti atas setiapnya adik-adik sekarang tanya-jawab ini bagi adik-adik yang akan chat ketik chatnya chat ya pertanyaannya ini sudah ada Bu Eka ini Zenita Silvia Silvia ingin bertanya adalah bagaimana cara pemakaian yang baik untuk mesin pencari tersebut Terima kasih Zenita Jadi tadi kalau Zenita menyimak apa yang sudah Kak Eka sampaikan tadi mungkin sebenarnya sudah terjawab pertanyaan dari Zenita tadi ya bagaimana sih cara pemakaian yang baik untuk mesin pencari tersebut jadi semua mesin pencari itu sebenarnya baik digunakan tergantung bagaimana penyamanan adik-adik bagi rekan-rekan yang mungkin berada di Rusia teman-teman yang berada di Korea Selatan mungkin lebih nyaman menggunakan Nafor kalau yang di China mungkin lebih nyaman menggunakan Baidu untuk cara pemakaian yang baik mungkin maksud dari Zenita itu maksudnya bagaimana caranya menggunakan mesin pencari agar apa yang kita cari itu dapat diproses atau ditelusur dengan cepat oleh mesin pencari kita tadi sempat kak Eka sampaikan ada beberapa sintak khusus atau bahasa program khusus yang dapat adik-adik gunakan agar apa yang adik-adik ketikan atau apa yang adik-adik butuhkan itu dapat dicari dengan cepat dan sesuai harapan oleh mesin pencari kita demikian kak Ian baik terima kasih kak Eka sudah jelas selanjutnya pertanyaan kedua kak bisa tidak anak sekolah terutama SMK membuat mesin pencari yang sederhana ya ya apa saja peralatan yang dibutuhkan jadi Ahmad jadi SMK Negeri 1 simpat oke baik selamat pagi Ahmad jadi bagus pertanyaannya bagaimana bisa tidak kalau anak-anak SMK membuat mesin pencari yang sederhana kalau misalkan membuat mesin pencari yang sederhana untuk bisa digunakan lokal itu adik-adik mungkin bisa saja nanti membuat website sendiri website sendiri yang nantinya mungkin ada menu-menu untuk pencarian di lingkungan lokal adik-adik sendiri misalkan di sekolahnya punya domain khusus sjh.id misalkan domain sekolahnya itu bisa dimanfaatkan sebagai mesin pencari yang nantinya terbatas hanya bisa digunakan oleh adik-adik lokal yang menggunakan domain tersebut jadi untuk membuat mesin pencari yang berskala besar bisa digunakan oleh masyarakat secara global itu pasti ada aturan-aturan khusus yang harus dipenuhi oleh developer ya demikian Pak Ian baik Kak Eka terima kasih jawabannya pertanyaan selanjutnya dari Rista Wani Kencana Kak izin bertanya apabila ada seorang pengguna yang menggunakan web orang lain maka harus mencontumkan kopas si sumber apabila tidak dicontumkan apabila tidak dana ya materi ini Ristia tempat Kak Eka bahas di minggu kemarin ya di tentang kewargaan digital jadi benar sekali ya kita ambil sumber dari manapun apalagi ini menggunakan web ya menggunakan web orang lain itu wajib ya wajib hukumnya mencantumkan sumber kita kopas status orang saja kita mengkopi status orang saja kita harus izin atau paling tidak kita mencantumkan kita kopas dari mana apalagi ini mencantumkan web orang lain nah apabila misalkan tidak dicantumkan kemudian orang yang bersangkutan itu tidak terima dengan apa yang perbuatan yang adik-adik lakukan ini kan sudah jelas-jelas melanggar etika kewargaan digital ya jadi sudah jelas-jelas menyalahi aturan tentang bagaimana kita sebagai seorang warga digital yang baik nah ini bisa terkena pidana bisa saja dituntut oleh pengguna web tersebut bisa jadi nanti kita akan dikenakan sanksi misalkan bisa jadi yang pertama sih paling tidak enak itu kita ditegur kita akan kena sanksi sosial mungkin kita akan disampaikan tolong dong kalau mengkopas atau menggunakan web orang lain dicantumkan sumber ini susah loh buatnya misalkan begitu nah paling kita juga bisa terkena pidana kita bisa juga dilaporkan sebagai orang yang melanggar hak cipta seseorang ini sangat berbahaya karena kita sudah menggunakan hak cipta hak intelektual seseorang untuk sumber kita sendiri ini bisa saja dipidana oleh orang yang membuat website tersebut bisa dilaporkan ke pihak terkait dengan undang-undang ITI juga demikian Rista baik terima kasih Kak Eka selanjutnya dari namanya calon waspada ini pakai nickname bagaimana caranya membuat web sendiri dan memiliki dan membuat tersebut terkait bagaimana cara membuat web sendiri itu kan berarti membangun web sendiri nanti kita akan belajar di sini untuk masalah cara pembuatan web nanti bisa adik-adik pelajari atau bisa nanti Kak Eka akan share sendiri di sesi berikutnya mungkin di pekan berikutnya bagaimana cara kita membuat web sendiri nanti tentunya adik-adik harus membeli yang pertama itu secara utamanya harus membeli domain sendiri harus punya hosting sendiri untuk bisa membuat web sendiri kemudian apa sih keuntungannya memiliki atau membuat situs web tersebut jadi keuntungan punya website sendiri atau punya situs sendiri tentunya ada beberapa keuntungannya tadi jadi selain bisa untuk membuat rating kita kita bisa punya adsense dari pencarian yang dilakukan oleh orang sehingga rating kita juga ketika rating website kita naik kita bisa dapat adsense bisa dapat iklan-iklan di website kita itu juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah buat adik-adik kemudian bisa juga kalau kalian menggunakan website tersebut sebagai media promosi ini juga bisa meningkatkan hasil jual terhadap produk yang kalian tawarkan dalam website tersebut baik terima kasih mbak kakak tadi dari calon waspada ya wow banyak ini kemudian dari anggi amelia mesin pencarian yang lebih efektif dari yang lainnya apa kak oke jadi tadi kak Eka juga sudah menjelaskan ada beberapa jenis mesin pencari yang bisa adik-adik gunakan sesuai dengan kebutuhan kalau misalkan adik-adik tidak mau nih ada ada iklannya ketika kalian mencari sesuatu konten misalkan itu kalian bisa menggunakan dat-dat-gu kemudian kalau misalkan saya ingin mencari saya ingin menggunakan mesin pencari yang bisa menerjemahkan atau digunakan di banyak negara misalkan kalian bisa menggunakan mesin pencari raksasa kita sekarang yaitu google search itu bisa digunakan silahkan adik-adik bisa menggunakan beberapa mesin pencari yang sudah Kak Eka jelaskan tadi sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan adik-adik sendiri kemudian buat anggi semoga bisa menjawab pertanyaan dari baik terima kasih Kak Eka itu jawabannya yang dan dari Ahmad Jayadi lagi misal dari Indonesia misalnya misalnya kita dengan google ya kemudian saat kita ke korea kita akan menggunakan mesin pencari korea kita harus menginstall aplikasi tersebut bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan mesin pencari korea gitu oke baik terima kasih Ahmad Jayadi atas pertanyaannya jadi kalau misalkan kita dari Indonesia kemudian halan-halan ke korea misalkan nah kita mau menggunakan google bisa gak disana bisa ya adik-adik jadi kita bisa menggunakan google di korea juga bisa kita gunakan namun seperti tadi yang sudah sempat Kak Eka sampaikan bahwa kadangkala kalau kita menggunakan google kemudian untuk mencari situs-situs yang terkait dengan korea misalkan kadang-kadang google itu menerjemahkan tidak sesuai dengan bahasa korea yang kita cari adik-adik bisa coba deh ketika adik-adik menggunakan google translate misalkan salah satunya aja yang paling sederhana menggunakan google translate untuk menerjemahkan bahasa korea ke dalam bahasa inggris atau bahasa indonesia itu tidak mutlak atau tidak pure sama maksudnya dengan bahasa korea yang sedang kita cari yang mau kita terjemahkan misalkan jadi kita harus mengatur kembali sesuai dengan sintak bahasa korea yang mau kita cari apakah kita harus menginstall pencarian koreanya juga kalau kita sedang berada di korea bisa saja adik-adik cuma sekali lagi kalau misalkan adik-adik memahami tentang bahasa korea beserta sintak-sintak bahasa koreanya atau tulisan koreanya bisa saja nanti adik-adik menggunakan NAFER jadi hasil pencariannya akan lebih relevan atau lebih berkualitas ketika adik-adik menggunakan NAFER tersebut jika memang kalian atau adik-adik menguasai tentang sintak-sintak bahasa korea tersebut baik terima kasih kaya kak jelas ya jadi yang bertanya tadi kemudian dari Rista Wani Kencana Rista dari SMK Negeri Sembilan Kabupaten Tengah Rista ini ingin memiliki web sendiri apa biasanya yang menjadi hambatan yang membuat web tersebut dan bagaimana cara mengatasinya ya jadi kalau adik-adik ingin memiliki web sendiri apa sih yang biasanya menjadi penghambat dan cara mengatasinya sebenarnya tidak ada hambatan ketika adik-adik mengikuti aturan-aturan dalam pembuatan web sendiri jadi yang pertama adik-adik itu harus berlangganan atau mempunyai domain sendiri atau hosting sendiri sehingga hambatannya mungkin nanti kendalanya mungkin adik-adik harus berlangganan dulu kemudian membayar ada yang perbulan ada yang per tahun itu mungkin hambatannya cara mengatasinya ya karena adik-adik berlangganan berarti adik-adik harus menyiapkan dana khusus agar website adik-adik itu bisa terus tayang bisa terus aktif ketika dicari atau ditelusuri oleh rekan-rekan yang membutuhkannya di mesin pencari tersebut baik Krista demikian jawaban dari ada yang bertanya lagi ada yang SN saya di Setiawan agama saya di Setiawan open mic saya di Resen saya di Resen open mic saya di Setiawan Mungkin mau bertanya ya silahkan diaktifkan mic dan di Setiawan Resen tidak ada namanya tidak ada ini Resen yang Resen siapa lagi kalau sebarat tadi udah dikanya ya open aja yang Resen sambil nunggu mungkin ada pertanyaan lagi oke ada yang di chat ini Ahmad Jaya lagi oke kak halo ada yang mau bertanya Okta Pak Bimo bertanya halo lagi oke tidak ada yang bertanya memakai mic kak Eka Ahmad Jaya di bertanya lagi bagaimana sarannya cara meningkatkan web kita agar berkembang dan dapat menghasilkan uang silahkan agar bagaimana cara meningkatkan web kita agar berkembang dan dapat menghasilkan uang oke baik Ahmad Jaya jadi bagaimana sih cara meningkatkan web kita agar berkembang dan dapat menghasilkan uang nah jadi untuk membuat website kita berkembang dan bisa menghasilkan uang tentunya dari website iklan-iklan tersebut adik-adik harus membuat website yang unik tentunya ya yang unik kemudian yang memang dibutuhkan isinya atau konten-konten dari website adik-adik itu memang dibutuhkan oleh banyak orang sehingga banyak orang yang akan mengakses website adik tersebut jadi pastikan kembali isi dari website tersebut harus benar-benar berkualitas kemudian bermanfaat buat orang banyak sehingga orang-orang akan tertarik untuk masuk atau menelusuri website adik-adik tersebut karena banyaknya orang yang masuk atau melihat website adik-adik tersebut otomatis pihak pengiklan itu akan mencoba memasukkan iklan di website adik-adik sehingga adik-adik bisa mendapatkan adsense mendapatkan penghasilan dari iklan yang ditampilkan dalam website adik-adik tersebut kemudian cara bisa menghasilkan uang dari website yang adik-adik tersebut kemudian Pak Ahmad baik terima kasih Kak Eka selanjutnya oh tahun waspada itu namanya Agus ya jadi Agus ini bertanya lagi Kak Eka kalau mau membuat link agar bisa dikopas pada situs web yang sudah dibuat bagaimana caranya oke mau membuat link agar bisa dikopas pada situs web yang sudah dibuat bagaimana caranya agar bisa maksudnya apa nih ya waspada ya buat link agar bisa dikopas kalau mau membuat link agar bisa dikopas pada situs web bagaimana caranya ya mungkin maksudnya mungkin kayak bit.ly atau gg.gg kali ya oh iya mungkin maksudnya yang linknya agar bisa bisa kita masukkan dalam situs web kita gitu ya mungkin maksudnya Agus ya jadi nanti kalau Agus waspada ini memasukkan salah satu link salah satu link sumber dalam website adik-adik silahkan saja adik-adik ketikkan website sumber tersebut di website adik-adik jadi masukkan linknya di website adik-adik misalkan sumbernya dari mana sumber.2 www.tkyanti.com misalkan seperti itu jadi silahkan saja diketik biasa dimasukkan linknya kemudian di hyperlink nantinya ketika nanti di klik link tersebut nanti diarahkan ke website www.tkyanti.com tersebut gitu jadi mungkin begitu maksudnya bagaimana jadi tinggal diketik aja alamat website tempat kalian meng-copy materi yang kalian masukkan ke dalam situs web tersebut jadi jangan sampai adik-adik lupa memasukkan sumbernya sumber atau link dari sumbernya sehingga nanti tidak bermasalah ke depannya ketika yang punya deskripsi atau punya materi tersebut protes terhadap isi website yang adik-adik lakukan demikian Agus waspada demikian video Agus ada pertanyaan lagi sebelum kita ke quiz ya kayak-kaya iya nanti ada quiz sebelum kita ke quiz ada pertanyaan lagi ini sudah pukul 10.13 di Bali 11.13 ya iya betul ya sudah 10.13 kita berakhir pukul 10.30 ada lagi jadi atau tidak ada range hand tidak ada yang oke ada satu lagi jadi nasya adelia dari SMK negeri kabupaten di kan tanya sekarang banyak web palsu bagaimana cara kita mengetahui ini terima kasih kak bagaimana kak pertanyaannya ini kan banyak web palsu bagaimana cara kita mengetahui bahwa web itu benar-benar resmi terima kasih iya kalau misalkan sekarang lebih banyak website palsu nah adik-adik saya sarankan atau kak Eka sarankan itu untuk menggunakan search engine yang terpercaya misalkan salah satunya adalah google nah ketika misalkan google menampilkan website palsu biasanya website palsu ini tidak akan ditampilkan karena google itu proses penyaringan terhadap suatu website proses penyaringan atau proses perengkingan dalam suatu website itu berlangsung sangat ketat kalau misalkan adik-adik menemukan itu websitenya palsu atau palsu mungkin dalam hal ini adalah website tersebut kopas dari website orang lain atau misalkan konten-kontennya tidak sesuai dengan etika-etika kita di Indonesia adik-adik juga bisa melaporkan link tersebut ke pihak google bisa dilaporkan sebagai website ini tidak tidak relevan atau website ini menyalahi aturan bisa dilakukan seperti itu atau biasanya kalau misalkan si website palsu ini sudah kopas dari website orang lain atau mengambil konten orang lain tanpa izin adik-adik bisa saja langsung nanti komen di website tersebut berikan berikan komentar di sana misalkan website ini kenapa bisa kopas dari misalkan adik-adik tahu dari link mana itu dia kopas bisa saja adik-adik cantumkan dari link ini mohon dikonfirmasi misalkan seperti itu nanti biasanya kalau adik-adik sudah mencantumkan link dari sumber aslinya yang adik-adik tahu nanti sumber asli atau si pembuat web yang asli itu pasti akan melakukan cross-check kembali kepada website palsu tersebut dan mungkin saja si pemilik website aslinya itu akan melaporkan kepada pihak Google sendiri bahwa website ini sudah menyalahi aturan atau etika penggunaan website di mesin pencari yang ada di pemerintahan Indonesia apa saja ya dan bisa dijelaskan tujuannya jadi ada ada berbagai jenis website resmi milik pemerintah jadi biasanya website-website resmi ini akan menggunakan apa domain atau alamat itu yang di akhirnya itu akan diisi dengan kalau websitenya pemerintah biasanya pakai .go.id kalau misalkan milik sekolah biasanya akan menggunakan .sjh.id tujuannya apa? tujuannya adalah untuk memberikan gambaran atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa website ini adalah kalau sjh.id itu berarti milik lembaga pendidikan atau sekolah kalau .go.id itu milik dari pemerintah biasanya sih kalau pemerintah itu menggunakan terakhirnya itu akan menggunakan .go.id misalnya seperti contohnya belajar.camd.go.id itu berarti miliknya dari Pusdatin miliknya dari Kemdikbud Yan Rista Hai Oh ada pertanyaan lagi mau diterima Eka Iya kalau misalkan masih ada waktu kita masih 12 menit ya Pak Perbedaan web browser dengan search engine itu apa ya dari Rido Prasetyo Iya Rido Baru gabung ya Rido Rido mungkin Baru gabung ya web browser dengan search engine sama sayang jadi sama aja web browser berarti mesin pencari website search engine itu mesin pencari mesin pencari tujuannya untuk mencari atau menjelajah website sama aja sih tujuannya sama web browser dan search engine oke Iya itu kemudian jika ada yang menyalahgunakan website untuk menipu orang lain maka sanksi untuk orang itu apa ya Kak dari Putri Dwi Ananda oke Putri jika misalkan ada yang menyalahgunakan website untuk menipu jadi banyak sekali memang sih situs-situs yang digunakan untuk menipu jadi kembali lagi ya kita sebagai warga digital itu harus cermat melihat situs-situs tersebut penipuan atau tidak pastikan deh ada yang cari referensi atau cari sumber-sumber tentang situs tersebut bener gak misalkan ini ada situs tentang pemberian pulsa secara gratis misalkan 100GB coba jangan langsung diklik jangan langsung dipercaya website tersebut cari dulu sumber-sumbernya kalau misalkan tidak benar atau itu palsu sekali lagi akan ada sanksi jadi kita itu kan pasti punya Indonesia pun sendiri bahkan seluruh dunia punya tim cyber untuk mengawasi traffic atau penggunaan media-media online jadi nanti tim cyber itu pasti akan melusuri banyak sekali mungkin adik-adik sudah pernah dengar banyak-banyak situs yang diblokir karena situs-situs tersebut ternyata menggunakan media website itu sebagai transaksi ilegal kemudian sebagai penipuan itu nantinya akan dikenakan undang-undang baik perdata maupun pidana nanti dikaitkan juga dengan undang-undang ITE informasi teknologi dan transaksi elektronik nanti akan dikenakan di sana tentunya akan bisa dipidana juga Dita mana cara supaya akun yang kita punya tidak di-hack dari Dita oke Dita terima kasih terpertanyaannya sebenarnya Pak Yan ini materinya sudah pernah saya bahas di pertemuan kemarin tentang kewargaan digital tapi saya akan jelaskan sedikit bagaimana sih caranya agar akun yang kita buat itu tidak di-hack atau disalahgunakan oleh orang lain jadi sekali lagi akun apapun yang kita buat baik itu akun sosmed misalkan facebook whatsapp instagram dan sebagainya usahakan adik-adik itu rutin mengganti passwordnya kemudian jangan pernah menyimpan password kalian atau user username kalian itu di handphone takutnya apa takutnya misalkan ketika misalkan suatu ketika handphone adik-adik atau pc adik-adik itu hilang atau kecurian takutnya nanti orang yang menemukan atau mengambil barang adik tersebut akan menyalahgunakannya jadi bisa jadi suatu ketika adik menyimpan username dan password untuk kartu kredit kalian misalkan atau rekening kalian misalkan nah handphone kalian hilang itu bisa jadi disalahgunakan untuk melakukan transaksi-transaksi elektronik transaksi perbankan secara elektronik karena semua data adik-adik ada di pc atau di handphone kalian jadi lagi saran dari KEK usahakan rajin-rajin untuk ganti password kemudian tidak menyimpan identitas adik-adik atau username dan password adik-adik di pc atau di handphone kalian jadi saya sarankan lagi untuk tetap update dan tetap menyimpan menggunakan akun atau password terima kasih KEK sepertinya kepala kau pertanyaan saya sudah 7 menit lagi menuju closing sekarang kita quiz ya quiz sudah siap semua mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena sudah siap ya quiznya mohon nicknya di mute agama agama sebelum kita masuk ke quiz saya di all attendance adik-adik mohon isi link berikut untuk evaluasi sesi Sapa DRB saat ini di link di e.jg slash questionnaire Sapa DRB mohon diisi nanti selesai kemudian quiznya sudah siap Kak Eka quiznya sudah siap oke silahkan Kak Eka dimulai quiznya peraturnya bagaimana cara adik-adik untuk menjawabnya bagaimana silahkan oke adik-adik dimanapun berada sebentar lagi Kak Eka akan men-share tiga pertanyaan silahkan adik-adik nanti jawab pertanyaan tersebut karena seperti tadi Pak Yan sampaikan bahwa adik-adik bisa mendapatkan pulsa sebesar 75 ribu jika adik-adik bisa menjawab tepat dan cepat pada tiga pertanyaan yang Kak Eka berikan satu orang 25 ribu jadi saya berikan 75 ribu untuk tiga orang satu orang pulsa 25 ribu oke satu orang pulsa 25 ribu nanti adik-adik yang mau menjawab bisa ketik di kolom chat jadi caranya nanti adik-adik ketik Ki Hajar 1 dan jawabannya itu untuk soal nomor 1 kemudian Ki Hajar 2 dan jawabannya untuk soal nomor 2 contohnya seperti ini seperti yang Kak Eka tampilkan di depan di layar adik-adik itu nanti adik-adik kalau mau menjawab soal nomor 1 ketik saja Ki Hajar 1 misalkan jawabannya A Ki Hajar 1 sama dengan A Ki Hajar 2 sama dengan apa Ki Hajar 3 sama dengan apa itu silakan dijawab dengan tepat dan cepat karena nanti akan ada hadiah pulsa bagi tiga orang pemenang yang menjawab dengan cepat dan tepat oke ya kemudian setting kirimnya itu to all participant ya jadi oke artinya tonya kepadanya kepada all participant sehingga ketika adik-adik ketik Ki Hajar 1 sama dengan A, B, C, atau D itu semua orang yang ada di sini yang ada di kolom cat ini melihat siapa yang cepat dan benar ialah yang menang dan bahag mendapatkan pulsa 24 ribu ialah si adik-adik to all participant oke ya 4 menit lagi untuk mengarah ke closing baik kak oke bisa kita mulai langsung kita tampilkan saja soalnya ya Pak Yan ya silahkan oke silahkan dijawab adik-adik oke langsung ya tidak satu-satu langsung tiga pertanyaan ya langsung ketik semua Ki Hajar 1 jawabnya apa Ki Hajar 2 jawabnya apa Ki Hajar 3 jawabnya apa nah bagi yang cepat nomor 1 walaupun satu orang itu menjawab 3 soal nanti yang sudah ada yang jawab Indah Fitriani harusnya all participant jangan all panelist all participant bagaimana kalau kirimnya all panelist Eka yang kirimnya all panelist gimana ya tadi sudah kasih tahu Pak Yan kirimnya ke all participant berarti yang ke all panelist kita anggap kita anggap gimana Pak Yan kita minta diulang di chat kolom chat untuk diketik ya all participant all participant all participant atau tidak apa-apa deh di all panelist tidak apa-apa deh Eka oke sebelumnya itu juga all panelist apa di all panelist mungkin agak kesulitan tadi ada yang ya waktunya bagaimana Kak Eka waktunya kita tunggu 2 menit apa 1 menit lagi deh 1 menit lagi oke ya ini Pak Yan bakal pusing nih menentukan yang memilih yang memilih Kak Eka ini siapa cepat dan benar kan iya cepat dan tepat iya nanti jawabannya akan saya share di slide berikutnya nanti buat yang sudah jawab silahkan dicocokkan benar gak jawaban saya kemudian berhak gak saya dapat pulsanya nanti akan diumumkan oleh Pak Yan siapa saja yang berhak mendapatkan pulsanya mungkin nanti akan direkap sendiri oleh Pak Yan Pak Yan ya nah ini Kak Eka kan ada yang menjawabnya satu-satu di kan Ki Hajar 1 dia berjawab kemudian ada yang menjawab langsung 3 bagaimana? kalau yang misalkan langsung menjawab 3 mungkin sesuai dengan tadi yang Kak Eka sampaikan Kak Eka kan tadi minta formatnya dijawab Ki Hajar 1 apa Ki Hajar 2 apa Ki Hajar 3 apa jadi yang Kak Eka harapkan formatnya nanti langsung sekalian gitu ya kalian dikirim Ki Hajar 1 apa 2 apa 3 apa jadi langsung siapa yang tercepat itulah pemenangnya berarti yang menang itu adalah Ki Hajar 1 sama dengan apa Ki Hajar 2 sama dengan apa Ki Hajar 3 sama dengan apa walaupun yang mengirim salah satu-sah сразу itu benar ya kan Ki Hajar 1 sama dengan apa kemudian keselak sama yang lain kemudian dia ngetik lagi Ki Hajar 2 sama dengan apa keselak lagi kemudian Ki Hajar 3 sama dengan apa itu begitu tidak bisa yang diakhui adalah Ki Hajar 1 Ki Hajar 2 apa Ki Hajar 3 apa karena nanti Kak Eka sebenarnya kenapa memilih format yang sekalian tiga, takutnya adalah ketika ada satu orang jawab Ki Hajar satu itu cepat dan tepat, itu nanti dikopas oleh yang lainnya secara cepat dan tepat juga, jadi dia kemungkinan bisa jadi juara juga, nah makanya kenapa KAEKA bikin formatnya tiga sekaligus, jadi dia jawab dulu, disimpan dulu kemudian yang kedua dibaca ketika dibaca baru dikirim, jadi sudah langsung kita berikan penilaian bahwa adik tersebut lah yang berhak karena dia jawab dengan cepat dan tepat oke, all panelist ya kalau tidak bisa, jangan all panelist, jangan private ke saya jangan private ke saya kirimnya ke all panelist karena yang mengorisi adalah bukan saya jadi kirimnya ke all participant all panelist all panelist atau all participant jangan ke private, ke host ataupun ke moderator sudah bisa lihat kan ya jawabannya silahkan saya close oke, kita close jadi jawaban yang benar itu ada 30 terakhir Fadli Fadli terakhir yang dibawa Fadli saya anggap tidak menjawab ya oke, berarti diatasnya Fadli aja yang dikoreksi Pak Yan ya ya jadi jawaban nomor 1 itu D nomor 2 itu A nomor 3 itu C yang tadi bisa menjawab yang sudah menjawab benar Ki Hajar 1D Ki Hajar 2A Ki Hajar 3C itu bersiap-siap untuk di rekap jadi Pak Yan mungkin sudah kirimkan di chat ya formatnya apa untuk pemenangnya tapi karena Pak Yan mungkin masih mengkoreksi belum menemukan siapa pemenangnya jadi formatnya mungkin nanti di sini ada nama nomor nomor handphone ya Pak Yan kalau nggak salah kemarin ya kita lihat di chat dulu Bu Eka ini kan hadiahnya 1 orang 25 ribu ya tadi Pak Yan bilang begitu ya iya 1 orang 25 ribu jadi kalau dia jawab semuanya tadi 1 orang apa 1 soal Pak Yan 1 soal 1 soal itu harganya 25 ribu oh iya iya kalau begitu kalau misalkan jawabannya 1-1 nggak apa-apa ya jawabannya 1-1 yang pasti paling cepat ya oke silakan Pak Yan atur teknisnya karena tadi saya pikir saya kan tadi bilang kalau nggak apa-apa gini jadi 75 ribu itu kalau dia jawab tepat semuanya oke nggak apa-apa karena 75 ribu 25-25 biar rata dapatnya dihajar 1 kemenangnya jawaban D Indah Fitriani Indah Fitriani Indah Fitriani enak semat Indah Fitriani dapat pursa 25 ribu oke 2 kia hajar 2 berarti ya ya kia hajar 2 yang cepat ini oke hajar 2 hajar 2 jawabannya hajar 2 hajar 2 hajar 2 wow tidak ada 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 sudah lihat ada hajar 2 dina sari kia hajar 2 dina sari jawaban A kan iya betul dina nah kemudian kia hajar 3 naik lagi naik lagi jawabannya C ya kia hajar 3 jawabannya C ada ini Pak Padli 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 ya Padli A Padli BG oke bagi yang menang selamat Indah Fitriani kia hajar 1 berhasil cepat dan tepat jina sari nomor 2 kia hajar 2 kemudian Padli A nomor 3 aja benar masing-masing mendapatkan kisah di rumah hari ini nanti akan saya chat secara private ke masing-masing kemenang jadi setelah sesi ini saya harap adik-adik tidak left dulu atau keluar saya akan mengguni secara private chat ini nanti saya akan apa namanya memberikan komat dari komat yang harus adik-adik kirim nomor saya selamat Indah Fitriani binah sari dan pabria yang kemampuan di SMP pada sesi ini nah si Bu Eka atas listnya sebelum ditutup silahkan closing Bu Eka untuk sesi materi kali ini ya baik terima kasih Pak Ian Setiawan yang sudah membantu saya memandu kegiatan sajian pembelajaran dutarma belajar pada sesi kali ini sebelumnya terima kasih dan selamat saya ucapkan kepada Indah Fitriani kemudian kepada Dina Sari dan juga Fadli A yang sudah menjawab tepat kuis Ki Hajar Sapa DRB pada sesi kali ini jadi sekali lagi diingatkan jangan dulu leave dari room ini buat Indah Dina dan Fadli karena nanti Pak Ian Setiawan akan meminta data adik untuk nantinya akan diberikan pulsa sesuai dengan apa yang disampaikan tadi jadi masing-masing akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 jadi untuk closing statement untuk mengakhiri kegiatan sajian pembelajaran pada sesi kali ini sekali lagi Kak Eka berharap semoga materi yang sudah Kak Eka sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik tentunya pada mata pelajaran stimulasi dan komunikasi digital Kak Eka juga minta maaf jika tadi selama menyajikan materi Kak Eka ada salah kata maupun salah ucap semoga adik-adik berkenan untuk memaafkan kesalahan Kak Eka jadi adik-adik tetap semangat jaga kesehatan jangan lupa isi kegiatan di rumah saja ini dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat tentunya buat menambah ilmu dan berkumpul bersama keluarga dengan hal-hal yang positif demikian saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan selamat selamat siang ya kalau di Bali sudah siang selamat siang sampai jumpa pada sajian pembelajaran pekan berikutnya terima kasih Pak Ian terima kasih Kak Eka semoga kita semua sehat selalu senantiasa juga senantiasa semangat demikian lalu tes tes demikian sesi kali ini pagi menjelang siang kali ini semangat belajar di rumah peduli corona dan salam sehat selalu dan say as always jaga kesehatan adik-adik semua semoga kita sehat semua dan sampai ketemu di sesi Sapa DRB berikutnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih